Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extens sekarang. Keinformasi lainnya pemirsa, Partai Solidaritas Indonesia mulai membangun komunikasi dengan Prabowo Subianto di tengah ketidakjelasan PDIP untuk mengakui dukungan PSI ke Ganjar Pranowo. Namun PSI juga tidak secara gamblang mendukung Prabowo di Pilpres 2024. PSI akan mengikuti arahan Presiden Joko Widodo untuk 2024. Partai Gerindra dengan Partai Solidaritas Indonesia tampaknya semakin mesra. Buktinya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Gres Natali saling memuji usai pertemuan yang digelar di DPP PSI Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu Sore. Gres memuji Prabowo yang rendah hati karena mau mengunjungi DPP PSI yang diisi anak-anak kecil. Yang disebut-sebut oleh sejumlah lembaga survei sebagai frontrunner Capres 2024 berkenan hadir mengunjungi kantor kecil PSI, DPP PSI, sebuah partai yang belum sampai di parlemen di pemilu yang lalu, suara PSI baru 1,89 persen. Isinya juga anak-anak kecil, bocil-bocil, ingusan. Tapi partai kedua, pemenang kedua pemilu berkenan datang, mendatangi. Kalau di tempat lain mungkin kita diminta yang ke sana, kalau perlu sambil merangkak. Kalau di sini malah Pak Prabowo yang berkenan hadir, mendatangi kami di kantor PSI. Buat kami ini sebuah kehormatan dan menunjukkan bahwa Pak Prabowo adalah seorang yang rendah hati. Sementara Prabowo juga mengaku senang usai bertemu PSI. Prabowo melihat banyak kecocokan pandangan dengan PSI. Saya juga sangat gembira diundang dan bagi saya bukan soal besar, kecil, bukan apa, tapi idealisme. Saya lihat PSI terdiri dari anak-anak muda yang idealis, tapi juga punya cita-cita yang tinggi dan punya komitmen kepada persatuan bangsa. Jadi saya merasa sangat senang diundang dan saya datang. Dan terima kasih dikasih kesempatan. Saya menyampaikan pandangan-pandangan saya yang saya lihat banyak kecocokan. Meski sudah saling sanjung, baik Prabowo maupun Grace tidak secara gamblang mengatakan apakah PSI akan bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Grace menyebut PSI akan mengikuti arahan Presiden Jokowi Dodo untuk 2024. PSI tegak lurus Pak Jokowi bukan manut apa aja kata Pak Jokowi dalam artian ngebebek enggak, tapi kami ingin melihat ada keberlanjutan program-program Pak Jokowi. Sembilan tahun sudah dicurahkan untuk membangun tiang-tiang panjang pembangunan, kalau nanti Presiden selanjutnya tidak mau membangun di atas tiang panjang, maka kita akan buang energi, buang waktu, buang biaya. Jadi kompas kami hari ini dalam menentukan dukungan adalah Pak Jokowi. Kapan akan diumumkan? Tunggu aja. Kita masih ada punya Kop Darnas pada tanggal 22 Agustus mendatang. Masih ada mekanisme yang akan kami jalani. Ini insya Allah pilihan atau keputusan final PSI adalah juga keputusannya Pak Jokowi. Tapi Pak Gris juga ngajak PSI ke KKIR gitu Pak? Oh iya, kita tentunya ingin mengajak semua kekuatan merah putih, semua kekuatan Indonesia untuk bekerjasama. Pak Gris, tadi Mbak Gris sempat sebut bahwasannya PSI ini tidak puluh dengan Pak Jokowi. Apakah dari PSI ini melihat Pak Jokowi ini sinyal-sinyal mendukung Pak Prabowo atau bagaimana, Mbak Gris? Ya, disimak aja teman-teman. Yang pasti hari ini perbincangannya hangat. Kami melihat ada... Mesra, mesra. Mesra. Ada niatan baik dari Pak Prabowo komitmen untuk melanjutkan apa yang sudah Pak Jokowi perjuangkan. Dan itu tentu membuat kami lega dan senang bahwa Indonesia ke depan akan cerah. Kalau jodoh enggak kemana? Oke, cukup. Sebelumnya PSI sempat mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Namun dukungan ini berujung kontroversi sebab tak disambut baik oleh PDI Perjuangan. Bahkan sekjen PDIP sempat memberi sinyal PSI belum diakui sebagai pendukung Ganjar sebab belum ada komunikasi politik. Tim Liputan, Metro TV Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10 Terima kasih telah menonton!